Intro Terbongkarnya duet Anis Cha Imin membuat tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Goyah Partai Demokrat tidak terima mereka merasa dihianati oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Paloh dinilai telah mengambil keputusan sepihak karena tidak melibatkan Partai Demokrat dan PKS dalam penetapan kerjasama politik yang melahirkan duet Anis Cha Imin Lantas, bagaimana nasib KPP ke depan? Prediksi datang dari Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno kepada media Adi menilai KPP secara otomatis akan bubar pasca adanya kisruh duet Anis Cha Imin ini Adi menambahkan ada dua kemungkinan terkait arah Partai Demokrat ke depan antara berlabuh dan berkoalisi bersama Partai Pendukung Ganjar Pranowo atau berkoalisi dengan Partai-Partai Pendukung Prabowo Subianto Seperti diketahui, kabar duet soal Anis Cha Imin ini pertama kali diungkap ke publik oleh Sekretaris Jadrat Partai Demokrat Teku Rifqi Harsha kepada media beliau menyebut kalau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cha Imin sebagai cawapres Anis tanpa sepengetahuan rekan partai di koalisi Rasa sakit hati Partai Demokrat terhadap Nasdem itu pun berujung pada bakal digelarnya rapat majelis tinggi partai untuk pengambilan keputusan ihwal langkah Demokrat ke depan Bahkan, di beberapa daerah Demokrat juga sudah menginstruiskan para kadernya untuk mencopot baliho-baliho yang berisi foto Anis Ahaye tentang koalisi perubahan untuk persatuan Habar teranyar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bangbang Yudhoyono akan mengumpulkan pejabat demokrati CKAS per hari ini Jumat 1 September 2023 Berdasarkan data yang berhasil diperoleh semua pejabat tinggi partai berlambang meresi itu akan dilibatkan guna memutuskan langkah ke depan Terima kasih telah menonton!